Halo Sobat Jagar, ketemu lagi di channel saya Harry Jagar Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan rezekinya ya Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Tahan menghadapi pandemi ini Kalau pergian jangan lupa pakai masker Rajin-rajin cuci tangan Hindari kerumunan Supaya lebih sedikit kemungkinan terkena COVID-19 ya Oke ini chamber Enhike Ribbon Enhike Ribbon produk HGND Ini yang warna hitam Ini chamber yang bakalan saya pakai ya Ini masih kondisi standar semuanya Per palep, per hammer semua masih standar Ini pakai regol Dengan output 1800 PSI Ada yang kemarin request kayak gitu Outputnya 1800 PSI Pas, ini pas banget 1800 PSI ya Terus ini sekarang menggunakan adapter regolnya ya Kalau nanti saya pakai ini Saya nggak pakai ini Langsung dari regol ini ke chamber Biar lebih pendek Kalau ini kan panjang ya Ini ya nggak akan saya pakai ini Nanti akan saya buatkan juga videonya Dengan output yang sama Dengan output yang sama 1800 PSI Apakah ada perbedaan Di speed kayak gitu Dengan nanti setelan per hammernya juga Sama Nah ini Setelan per hammernya ini Ini sisa 6 drat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini sisa 6 drat Nanti pada saat Tanpa adapter regol ini Juga akan saya sisakan 6 drat ya Oke Ini akan Menggunakan ini 10 green Ripple super magnum Dan ini Ripple thunder yang 13,43 green Oke Ini sudah terhubung HP Nanti ini akan dibunyi disini Seperti biasa ya Menggunakan Procrono DLX Oh ya ini tekanan Ditabung 2500 PSI Ini menggunakan Tabung Taiwan 500 CC Laras 60 cm Udah Seperti itu ya Laras Panjang laras 60 cm Oke Alur 6 Oke Coba yang 10 green dulu ya Habis 10 green nanti 13 green 1072 1072 Harusnya tadi dibuang dulu Satu ya Gak apa-apa lah ya Nanti hitung Yang Shot pertama Di delete Di blast shot Jadi ini 1068 1068 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 Ini dilakukan Di belakang rumah ya Di kebun pisang Setutnya diarahkan ke bawah Jadinya aman 1063 1063 1063 1062 1062 1060 1060 Bukti masih tetap 1063 1063 1063 1061 1061 Sudah diangka 10 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1057 1058 1 1067 surat keempat 1066 surat ketiga 1066 surat kedua itu 1062 surat pertama 1068 high speed 1068 low speed 1056 hybrid 62 high string screen nya 12 dan release nya 3 oke sekarang ini yang string kedua 13 screen ya oh iya ini ini tadi sudah ya anggap lah 10x surat lah OP masih tetap 1800 PSI terus disini kalau ini agak susah ya terus bacanya kalau disini sih saya baca 2300 PSI lebih irit non-regul ya daripada regul waktu non-regul itu 10 PSI per sut kalau ini 10 sut 20 PSI per sut ya muros ini ya oke 2300 tuh pokoknya susah sih gak seperti ini manometernya jadinya susah ini bacanya coba 10x surat lagi ya yang yang ini apa yang 13 screen ini string 2 string 2 oke 976 976 mau gak dibaca ya 1056 2 kali gak aku baca ya 1056 970 970 ini shot keempat 960 974 974 974 960 969 972 969 969 969 965 965 Ya Review nya Surat 10 9 9 969 Surat 972 Surat bezpie 969 ke-6 974 ke-5 966 ke-4 970 ke-3 976 ke-2 itu 971 ke-1 ke-1 976 high speed 976 low 965 average 970 speed spreadnya 11 dan ada visinya 3 oke sudah 10 ini 20 kali shoot ya sudah 20 kali shoot ini OP nya tetap ini OP tetap 1800 PSI usah ya OP nya tetap 1800 PSI terus isi anginnya 2100 lebih ya ini ya bisa ini 2200an ini soalnya gak ada apa ini berarti tadi 10 kali shoot itu bukan 2300 itu sekitar 2350an lebih ini ini 20 kali shoot 2100 tapi lebih 2200 berarti ya sekitar 15 PSI per shoot 20 kali shoot 300 PSI oke sekian dulu informasinya nanti yang tanpa adapter ini akan saya coba juga saya buatkan video siapa tahu ada yang ya silahnya membutuhkan informasinya kalau yang tidak ya jangan ditonton oke sekian dulu salam salam jaga